Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami ya Di video kali ini kita akan memperbaiki mesin cuci dengan kerusakan Pencuci nya tidak bisa berputar ya teman-teman Salah satu kerusakan nya itu ada di bagian tamer Jadi tamer nya ini sudah rusak ya teman-teman Oke teman-teman, bagaimana cara memperbaikinya atau membukanya Simak terus videonya ya Oke cara membukanya disini ada satu baut Dan di samping kiri juga ada baut Kita akan membukanya ya teman-teman Oke baut sudah terlepas Selanjutnya kita congkel di bagian samping teman-teman Disini ada tempat untuk mencongkel ya Nah selanjutnya kita congkel bagian tengahnya Nah seperti ini Oke Selanjutnya kita tarik Sebelum menarik Untuk pembuangannya kita lepas dulu ya teman-teman Biar gak nyangkut ya Oke untuk temer nya ini sudah gosong ya teman-teman Kita akan mengganti dengan yang baru ya Kita lepas semua baut-baut yang menempel Dan ini salah satu contoh kerusakan pada timer ya teman-teman Jika teman-teman ada kerusakan yang lain Saya sudah siapkan videonya Silahkan teman-teman cek di deskripsi Untuk kerusakan mesin cuci Dengan kerusakan lainnya ya teman-teman Contoh seperti putaran lemah Ataupun berputarnya pelan Saya sudah siapkan videonya ya teman-teman Oke untuk timer yang sudah gosong Sudah kita lepas teman-teman Selanjutnya kita ganti dengan yang baru Nah ini yang baru teman-teman Modelnya sama Oh iya teman-teman Untuk kabelnya teman-teman Jika mau ngelepas ditandain dulu ya teman-teman Kebetulan untuk merek sap ini Untuk warna putih itu sendiri Dan yang warna merah sama biru itu bareng ya teman-teman Nah ini Warna merah dan biru itu untuk pembagian ya teman-teman Jadi dia warna merah ke kanan putarnya Dan yang biru juga ke kiri teman-teman Jadi dia itu fungsinya membagi teman-teman Selanjutnya kita baut dulu ya teman-teman Untuk timernya Agar ketika masang pengait itu Tidak mudah copotnya Pengaitnya Tidak mudah Tidak mudah Oke teman-teman Kita pasang lagi Paut-pautnya Tidak mudah Tidak mudah Oke kita pasang kembali ya teman-teman Kita akan mencobanya Oke teman-teman Untuk gearboxnya sudah berputar ya Menandakan tutorial kali ini sudah berhasil ya teman-teman Oke teman-teman Sampai disini dulu video dari kami Semoga bermanfaat ya Jika teman-teman ada pertanyaan atau masih bingung Silahkan komen di bawah Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh